Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat informasi terbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Dan tentunya kalian harus selalu bersemangat Oke anak-anak Pagi ini kita akan belajar tentang teks eksposisi Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi paragraf Atau karanan yang didalamnya Terkandung sejumlah pengetahuan Dan informasi yang disajikan secara singkat Padat, akurat, dan tentunya mudah untuk dibahami Teks eksposisi juga memiliki struktur Yang membangun teks tersebut Antara lain Pernyataan pendapat atau kesis Kemudian argumentasi Dan selanjutnya ada penegasan ulang Atau disebut juga dengan preorientasi Unsur-unsur kebahasaan dalam sebuah teks eksposisi Di antaranya adalah Yang pertama Menyatakan dan menjelaskan pendapat Kemudian yang kedua Memuat fakta Yang ketiga Penegasan pendapat berada di bagian penutup Yang bersifat objektif Dengan rakam ilmiah dan kalimat efektif Keempat Penggunaan pronomina atau kata ganti Kelima Penggunaan leksikal Dan yang keenam Penggunaan konjungsi Ada pun konjungsi yang digunakan dalam teks eksposisi Adalah konjungsi temporal Dan konjungsi kausalitas Untuk menginterpretasi teks eksposisi Atau memberikan kesan Meningkatkan penertian Dan menafsirkan Langkah-langkah untuk menginterpretasi teks eksposisi Antara yang pertama adalah Membaca secara berulang-ulang Yang kedua Memahami isi tiap teksnya Yang ketiga Menemukan makna istilah terkebut Keempat Mengungkapkannya menggunakan bahasa sendiri Nah Tujuan dari menginterpretasi ini adalah Untuk meningkatkan pengertian Dari sebuah teks Demikian untuk hari ini Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Sampai ketemu lagi Untuk pertemuan yang akan tetan Dan kalian tetap semangat Jangan berputus asa Untuk mencari ilmu Selamat pagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi